Halo, hi, pi, disangkan song with Kani Yoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Viany dari Kani Yoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin poster infografis yang membahas tentang finansial atau keuangan Di sini, kita akan bahas tentang mengatur keuangan untuk generasi Z Terlebih lagi, poster yang satu ini cocok untuk memperingati hari uang nasional yang akan jatuh pada tanggal 30 Oktober Tonton udah lihat hasil desainnya? Yuk, kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke canva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan pakai template A4 dokumen Teman-teman bisa tulis aja A4 di bagian template Dan kita akan pilih yang dokumen portrait Ukurannya, 210 x 297 mm Setelah Tonton masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengatur dulu bagian latar belakang desainnya kita Pada desain yang satu ini, aku akan ambil temanya itu tentang teenager yang masih duduk di bangku sekolahan atau bangku perkuliahan Karena itu latar belakang desainnya kita juga berkaitan sama dunia sekolahan nih Di sini aku mau ambil dulu dari elemen Kita cari dulu Di sini ada nih kita pakai yang ini kita taruh dulu di bagian atas Kita perkecil sedikit Kita taruh di sini Kemudian kita klik text Kita klik at a heading Kita tuliskan dulu mengatur keuangan Kita ganti fontnya Tonton bisa pilih font sesuai keinginannya kalian Atau kalian bisa juga pakai font rekomendasi yang mau aku pakai Font yang pertama aku mau pakai ITC Willow Kita pilih yang ini Kita perbesar dulu sedikit Selanjutnya kita akan ganti dulu text colornya Tonton bisa klik add new color Kemudian pilih yang ini eyedropper Arahkan ke list coklatnya Tapi kita geser sedikit ke bagian bawah Supaya textnya ini lebih gelap ya teman-teman Kemudian masukin ke signboardnya Dan kita kasih efek curve Supaya dia melengkung mengikuti papannya teman-teman Kita klik dulu curve Kita atur curvenya Jangan terlalu banyak Kita taruh di bagian tengah Setelah itu tonton klik at a subheading Di sini kita tuliskan terlebih dahulu Tips and trick Kita ganti fontnya Aku mau pakai font yang tipenya itu serif Tonton bisa cari aja IBM Plex serif Yang ini ya teman-teman Kemudian aku mau kasih italic Kita perbesar dulu Taruh di bagian atasnya Dan kita kasih efek curve Efek curvenya juga sama Sedikit aja teman-teman Copy paste dan pindahkan ke bagian bawah Nah di bagian bawah ini Kita ganti kata-katanya itu untuk generasi Z Atur lagi ukuran dari textnya Pasin di bagian tengah Teman-teman juga bisa select Untuk mengatur tata letak semua bagian dari headernya teman-teman Kalian juga bisa klik group supaya nanti lebih gampang untuk memindahkan bagian headernya Bagian judulnya sudah selesai Selanjutnya kita masuk ke penjelasannya teman-teman Karena disini aku ambil temanya itu tentang papan tulis Jadi selanjutnya aku mau pakai elemen yang berkaitan sama sekolahan lagi Yaitu note paper Teman-teman bisa masuk lagi ke bagian elemen Disini kita cari aja note paper Teman-teman boleh pilih aja yang free sesuai keinginannya kalian Oke deh teman-teman aku pilih note paper yang satu ini ya Cuma kalau kita lihat disini ada garis-garisnya teman-teman Sedangkan informasi yang mau kita masukkan ke dalam note papernya cukup banyak Jadi aku mau tutupin si garis-garisnya ini Kalau kita lihat di bagian elemennya ini tidak ada pengaturan warna Nah gimana caranya untuk menutupi garis-garis tersebut Teman-teman bisa klik lagi elemen Disini kita masuk ke bagian shape Teman-teman klik dulu shape kotak Dan kalian pilih warnanya itu sesuai dengan warna note papernya Kalian perkecil sedikit Timpakan ke atas note papernya Teman-teman atur aja rotate-nya Dan atur supaya semua garisnya itu tertutupi Select kedua bagian kemudian klik group Supaya nanti teman-teman bisa lebih gampang untuk copy paste Kita copy menjadi 4 bagian Kita taruh di sebelah kanan Kemudian teman-teman bisa atur rotate-nya Copy lagi kita taruh di sini Copy lagi kita taruh di sebelah sini Kita atur rotasinya Setelah teman-teman copy paste note papernya Next kita akan masukkan informasi yang berkaitan dengan mengatur keuangan untuk generasi Z Teman-teman bisa cari dulu artikel, informasi dari YouTube, video, dan lain-lainnya Di sini aku akan tuliskan terlebih dahulu ya teman-teman Kita masuk dulu ke teks Untuk bagian judul dari tips-tipsnya ini Aku akan pakai ITC Willow Kemudian untuk teksnya Bagian isinya Aku akan pakai IBM Plex Serif Oke deh teman-teman Di sini aku sudah memasukkan isi-isi informasinya Selanjutnya kita akan hias bagian-bagian kosongnya Supaya sesuai dengan temanya kita Yaitu keuangan Untuk yang pertama kita masuk lagi ke bagian elemen Kita cari yang namanya karaoke teenager Kita klik grafik Nah di sini aku mau pakai ini teman-teman Kita perbesar sedikit Kita flip Kita atur posisinya Kita rotate sedikit Oke kita taruh di sini Kemudian yang kedua aku mau pakai yang ini Kita taruh di sebelah kanan Kita perbesar Kita tutupi area kakinya Teman-teman bisa atur aja posisinya Supaya dia lebih kelihatan alami Bagian kakinya jangan sampai kelihatan ya teman-teman Kita rotate sedikit lagi Nah next kita akan cari elemen lain Namanya kanva cutout e-commerce Jangan dikasih spasi semuanya Kemudian kalian klik enter Di sini udah ada beberapa elemen yang berkaitan dengan e-commerce Tapi tersedia di kanva free Di sini teman-teman bisa hias pilihan elemen yang kalian suka Di bagian bawahnya Area kosong ini ya teman-teman Aku mau taruh yang ini dulu Kita perkecil Kita taruh aja secara random teman-teman Sip sudah selesai Baru deh kita hias dengan elemen lainnya Seperti bintang atau gambar diskon Atau mungkin teman-teman bisa pakai ornamen-ornamen lain Seperti lonceng 24 jam dan lain-lainnya Pokoknya teman-teman bisa pilih aja Sesuai dengan keinginannya kalian Di sini aku mau pakai gambar bintang Kita atur taruh di sini Kita rotate dulu sedikit Kita taruh juga di bagian atasnya Kemudian aku mau cari yang gambarnya persentase Nah yang ini teman-teman Kita taruh di sini Baru deh yang terakhir Kita cari gambar uangnya Tapi di sini aku mau pakai gambar uang Yang lagi terbang gitu teman-teman Kalian bisa cari aja dengan kata kunci Money scattered Di sini udah ada tiga opsi yang tersedia di Canva Free Teman-teman boleh pilih aja Mau pakai ini Kita crop dulu bagian ujungnya Kita ambil tiga ini aja ya teman-teman Teman-teman bisa atur rotasinya Nah aku mau taruh di sudut kiri atas Kemudian di sini aku pilih lagi Dan kita taruh di sebelah kanan sini Kita atur dulu ya tata letaknya Dan sudah deh selesai Gimana teman-teman? Simpel banget kan Untuk bikin poster dengan tema Mengatur keuangan atau finansial Di Canva Free aja Kalau teman-teman udah selesai mendesain Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Di sini teman-teman bisa download sebagai PNG Ataupun PDF print Kalau kalian mau nge-print hasil desainnya kalian Yuk teman-teman langsung aja Dicobain juga bikin versinya kalian Aku tunggu hasil karyanya ke teman-teman Tag aku di Instagram story Dengan hashtag gocanfashion Dan mention aku di C-A-N-I-O-N-Y-2 Thank you semuanya yang sudah nonton tutorial hari ini Semoga bermanfaat Kalau kalian ada request tutorial atau konten lainnya Kalian bisa tulis di kolom komentar Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Nyalain notifikasinya Supaya teman-teman dapat informasi Kalau aku ada posting video baru lagi Jangan lupa kalian share juga video ini Ke temannya kalian Supaya mereka tahu informasi ini juga Thank you Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye